wuuuh oke, di video kali ini kita bakal unboxing paket dari Tekno, ya ini adalah smartphone limited edition dari mereka, yang berkolaborasi dengan JDID, dan langsung aja kita mau mulai videonya, tapi seperti biasa bumper dulu so guys, balik lagi sama kuliah sore, oke, jadi di depan kalian, ini kalian sudah bisa lihat, ada box berwarna merah yang gede, dan ini adalah kolaborasi dari Tekno Mobile dan JDID, dimana ini adalah smartphone spark mereka, ya ini adalah spark 7 limited edition ini bisa kalian lihat di sebelah sini oke, kita lihat di bagian depan dulu disini ada logo JDID maskotnya ya, disini ada maskotnya Tekno, yang warnanya biru tapi kotaknya ini didominasi dengan warna merah dan putih ya, lebih ke JDID-nya sih oke, lalu kalau kita lihat di sebelah kanan, ini ada tulisan download aplikasi JDID di Google Play Store dan App Store oke, lalu di belakang ini cuma seperti ini tulisannya lalu sebelah sini, gak ada apa-apa disini, oh, oke buat keterangannya, justru ada di box besarnya ini ya kita bisa lihat, untuk warnanya sendiri ini adalah magnet black terus buat kapasitas memorinya RAM 2GB dengan internal 32GB oke, langsung aja kita mau buka jadi paket ini tuh sebenarnya aku juga gak tau ya tiba-tiba orang dari Tekno Mobile-nya ngontak dan katanya hari itu juga langsung dikirim itu kemarin ya chatnya dan hari ini tuh baru nyampai barangnya dan oke oh, ternyata box smartphone-nya kecil seperti ini aja ini harusnya disini ya tempatnya oke, ini tutupnya kita pindahin dulu kita mau lihat disini ada dua buah barang pertama ada tumbler dengan ya, seperti tadi sini ada maskotnya JDID ada tulisan Spark 7 Limited Edition ya, ada logo-logo seperti ini ini JDID X-Tekno di bagian atas kosong gak ada apa-apa bawah juga gak ada tulisan apa-apa oke, ini tumbler seperti biasa lah ya buat air panas jadi kalau kalian nyimpen kopi dan sebagainya bisa ditaruh disini lalu disini ada smartphone-nya nih jadi sebenarnya box-nya ya biasa-biasa aja ya kecil seperti ini tapi emang di bungkus spesial tadi ada bonus kayak misal tumblernya ya, karena mungkin spesial kolaborasi dengan JDID juga dan oke disini kita mau lihat ada box smartphone-nya kalau buat Spark 7 sih aku belum pernah bahas ya waktu itu pernah yang dibahas di channel ini itu yang Spark 7 Pro mungkin video kali ini gak bakal nge-review karena ini smartphone kayaknya udah cukup lumayan lama keluar jadi udah telat banget ini kita mau unboxing aja buat lihat isi di dalamnya kayak apa oke, buat di bagian depannya ini kita bisa lihat ada gambar smartphone-nya ini ketulis gede banget 6000 mAh yang berarti 6000 mAh ini jadi key selling point-nya dari Spark 7 ini oke, di pojok kanan atas kita juga bisa lihat ada tulisan 16MP dual camera di sebelah sini ya oke, lalu sebelah kanan ada tulisan Spark 7 kiri juga Spark 7 di bagian atas ada logo Tekno yang berkolaborasi dengan Manchester City karena Manchester City sendiri ini adalah global partner-nya Tekno Mobile lalu di bagian bawah ini ada ya, keterangan seperti yang ada di box besar tadi oke ini key selling point-nya seperti 16MP AI dual camera 6000 mAh battery lalu 6,5 inci dot notch screen lalu ada smile snapshot oke, langsung aja kita mau buka box HP-nya ini box-nya ini tergolong kecil ini bisa kalian lihat ini tipis termasuknya dibanding box-box smartphone zaman sekarang kecuali iPhone dan Samsung flagship yang udah tipis banget itu lebih tipis dari ini karena gak ada charger pasti ini ada charger ya, gak mungkin gak ada kalau gak ada waduh kebangetan oke ini dia kita udah buka langsung mau kita angkat aja kotaknya oh iya untuk harganya sendiri si Spark 7 ini tuh harganya 1,2 juta ya lalu kalau buat box special edition kayaknya kalian bisa beli di tanggal 25 nanti kalian bisa cek aja link yang di deskripsi di bawah nanti aku bakal cantumin lalu ini ada smartphone-nya oke ini kita pinggirin ini ada sticker email lalu ada ini nih kartu band link ke IM3 Uridu ini berapa gigabyte ini ya oke 72 gigabyte lumayan lah ya buat streaming menonton video atau misal buat main game online dan sebagainya oke kita lihat kompartemen di bawahnya ini cuma dibisa seperti ini seperti biasa Infinix terus Techno Mobile Itel juga seperti ini lalu ini ada adapter charger yang outputnya tunggu sebentar makanya oke outputnya ini 10W oke buat outputnya cuma 10W lalu disini ada kabel charging micro USB aja ini belum USB Type-C lalu ada sticker bukan sticker sih ini kayak ya tanda aja kalau Techno Mobile itu punya garansi 12 plus 1 bulan oke lalu disini ada oke ini bukan tempered glass tapi ini lebih ke screen protector yang tipis gitu ya lalu disini ada user manual oke ini kartu garansi ya pastinya ya di Carl 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 ya itu dia di Semarang ada mantap oke kalau buat smartphone Infinix atau Techno aku sih belum pernah ngalamin ada masalah apa-apa ya jadi ya semoga aja nggak ada sih oke disini ada hard case ini juga ada SIM tray slot SIM tray ejector slot lalu disini ada hard case yang oke semi setengah frosted lalu ini kayak transparan gitu disini ada logo Manchester City juga di bagian bawahnya oke gitu kita mau beresin dan kita mau lihat smartphone-nya seperti apa oke ini dia smartphone-nya di bagian depan ini ada key selling point sama seperti di box di bagian belakang tadi langsung aja kita membuka ini bisa didorong oke bisa iya oh ini warna hitam apa ya tadi namanya oke magnet black ini hitam magnet warnanya seperti ini ini sih lebih ke abu-abu gelap ya kalau aku lihatnya oke ini di stiker IMEI yang cukup keras menempel di belakang buat bodinya seperti ini ini warna yang mirip kayak warna dari Tecno Spark 7 Pro yang waktu itu kita bahas di channel ini buat finishingnya juga mirip-mirip aku masih cukup ingat ya lalu di bagian belakang ini kayak ada efek garis-garis seperti itu lalu disini ada tulisan Spark ini Tecno Spark lalu disini ada fingerprint scanner di bagian belakang ada dua buah kamera yang di bagian bawah ini bukan kamera ya ini cuma ketulis AI aja oke lalu di bagian kanan smartphone ini ada tombol volume dan tombol power di bagian atas kosong gak ada apa-apa sebelah kiri ini ada SIM tray slot yang jenisnya tunggu sebentar oke isinya ini triple slot jadi bisa menampung dua buah kartu nano SIM plus satu buah kartu micro SD tambahan lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada oke ada microphone lubang microphone ada lubang micro USB lalu disini ada jack audio 3,5 mm kalau buat microphone eh sorry kalau buat speaker kayaknya jadi satu sama earpiece nya ada di bagian depan sini oke kita mau nyalain sambil mau setting setting si Infinix kok Infinix si ini Techno Spark 7 oke kita setting setting ntar lebih dahulu yuk oke jadi ini adalah tampilan awal dari Techno Spark 7 dan buat tampilannya seperti ini ini pakai oke oke kita mau lihat ininya dulu aja kali ya my phone disini kita bisa lihat untuk sistem operasinya ini pakai Android 11 dengan basis itu HiOS versi 7.6 buat RAM nya sendiri 2GB internal memory nya 32GB buat kameranya ini 8MP buat kamera depan sementara kamera belakang ini 16MP dual camera yang satunya lagi ini gak disebutin kamera apa ini kemungkinan kamera depth sensor lalu ini ada tulisan 1.6 GHz octa-core oke terus buat baterai nya 6000 mAh dengan ukuran layar ini di 720 x 1600 pixel atau HD plus kalau kita lihat di AIDA64 oke kita mau lihat sistemnya eh eh kok ketutup sendiri waduh perasan tadi bisa deh tunggu sebentar oke jadi ini buat AIDA64 kita langsung lihat sistemnya buat RAM nya sendiri ini bener ya 2GB lalu kalau kita lihat disini buat total memory nya ada di 1885 MB sementara sisa memory nya atau sisa RAM nya yang bisa dipakai ini sekitar 1020an MB ya sekitar 1GB aja sementara buat internal storage nya ini disini ketulis 24GB lalu internal storage yang free yang bisa dipakai ini sekitar 20GB oke gitu dan kita mau langsung ngetes buat kameranya seperti apa ya disini kita bakal foto ini oke buat kameranya ini 16MP ya dan hasilnya ya bisa sekalian kalian lihat aja seperti apa oke ini ada tanaman palsu oke cukup lama ya responnya coba sekali lagi deh tuh nah eh oke gitu terus kita mau selfie coba kita lihat oke buat hasilnya seperti itu kalian bisa menilai sendiri untuk kualitasnya seperti apa dan oke mungkin segitu aja buat video kali ini terima kasih buat yang udah nonton video ini jangan lupa buat like komen dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya bye bye